Intro Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan Di dalam masa Raya Pascah ini, syafaat malam akan membahas satu ayat dari firman Tuhan Lalu berkomitmen, berbuat kebaikan, serta berdoa syafaat secara khusus untuk satu orang Dan dalam syafaat malam ini kita akan juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita Malam hari ini firman yang akan kita bahas dari Matthew 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Ada banyak orang yang berseru memanggil nama Tuhan Ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan Namun tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan akan masuk kerajaan sorga Melainkan orang-orang yang melakukan kehendak Bapak Melakukan kehendak Bapak tentu bukan hanya sebuah aktivisme atau kegiatan, rutinitas, pekerjaan, atau bahkan pelayanan semata Namun bahwa ketika hal itu dilakukan dengan berpegang teguh, dengan yakin dan percaya pada Bapak yang memiliki kehendak Ketika kita mengakui dan menyembah sang Bapak dan menyebut dia Tuhan Lalu bersedia melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita Kenapa tidak setiap orang yang menyebut nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Karena orang, manusia bisa menyebut nama Tuhan tetapi dengan tiga gejala Yang pertama adalah orang yang latah Menyebut nama Tuhan dengan latah Menyebut nama Tuhan dengan latah adalah menyebut nama Tuhan dengan sekedar ikut-ikutan Ketika orang lain beribadah, ikut beribadah Ketika orang lain berdoa, ikut berdoa Ketika orang lain menjalankan masa raya pascah, maka latah juga melakukannya Bahwa kita melakukan ibadah kita, kita memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan karena latah Namun kita tidak betul-betul menghayati ucapan yang keluar dari mulut kita Otomatis saja, keluarnya bahkan mungkin tanpa kita sadari Sekedar untuk ikut-ikutan Ada lagu di sebuah persekutuan, dinyalakan, kita latah ikut Tanpa kemudian menghayati, mendalami, dan mengaminkan kata-katanya Kita hanya mengucapkan kata Tuhan dengan mulut, namun tidak dengan hati Lalu yang kedua adalah lancang Orang menyebut nama Tuhan dengan lancang Tuhan artinya bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Namun ada orang yang memperlakukan Tuhan sebagai hamba dan dirinya sebagai Tuhan Ini adalah orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan lancang, dengan terlalu berani Bahwa dia menyebut nama Tuhan di dalam doa Tapi isi doanya memerintah atau memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk dirinya Dan bukan menyembah, memuji, dan berserah kepada Tuhan Ini adalah tipe orang yang punya gejala lancang ketika menyebut nama Tuhan Lalu selain latah, lancang, lalu lagak Orang menyebut nama Tuhan sebagai lagak Berlagak, berlagak saja, yaitu berlaku seolah-olah Hanya untuk dilihat oleh orang lain Bahwa melakukannya itu untuk mengekspresikan diri Menyebut nama Tuhan supaya terlihat dirinya spiritualis Dirinya beriman, dirinya orang yang suci Namun tindakannya kemudian tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan Bahwa perbuatannya tetap saja perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapak Orang yang berlagak ini hanya seolah-olah saja kelihatan bahwa dia percaya kepada Tuhan Namun sebenarnya hati dan pikiran serta perbuatannya jauh dari kehendak Tuhan itu sendiri Karena itu di dalam Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus mengingatkan Bahwa orang yang masuk ke kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapak yang di sorga Orang yang percaya pada kehendak Bapak Orang yang kemudian melakukan kehendak Bapak di sorga Di dalam perenungan kita malam hari ini mari kita merenungkan Ketika kita menyebut nama Tuhan dalam doa kita Dalam lagu-lagu pujian kita Di dalam hati atau pikiran kita Maka apakah dimotivasikan, dilandasi oleh sikap yakin dan percaya kita kepada Allah Sang Bapak Dan kesediaan untuk berserah dan tunduk kepada kehendak Sang Bapak Mari kita melakukan satu kebaikan kita di hari ini Dan mungkin Ibu Bapak saudari-saudari ada yang sudah melakukannya Biarlah kiranya itu dapat menyentuh orang-orang lain dan dapat semakin menguatkan iman percaya kita juga Mari kita menaikkan doa syafaat kita Kita berdoa dulu untuk satu orang yang hendak kita doakan di hari ini Lalu kemudian saya akan memimpin kita dalam bersiafaat Tuhan yang makasih kami Menaikan doa kami kepadamu Karena kami percaya Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya Biarlah doa kami bukan doa yang latah sekedar ikut-ikutan Juga bukan doa yang lancang yang memaksakan kehendak kami Juga bukan doa yang hanya sekedar berlagak Seolah-olah terlihat percaya Namun Tuhan biarlah dalam doa-doa kami Kami sungguh Menyatakan Kesiapan kami untuk menerima kehendak dan rencanamu Biarlah dalam doa-doa kami Kami sungguh memiliki hati yang tulus Hati yang siap dibentuk Biarlah dalam doa-doa kami Kami juga ya Tuhan kiranya Siap untuk menjalankan kehendak dan rencanamu dalam kehidupan kami sehari-hari Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini Untuk pertumbuhan iman umatmu Di masa-masa pandemi ini Di GKI Gading Indah Bahkan juga di GKI lain dan di seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Kiranya kami dapat terus bertumbuh bersama-sama Kami berdoa ya Tuhan Untuk rekan-rekan kami yang menjalankan baptis dan sidi Di dalam ibadah prapaskah yang pertama Untuk tampilkan esok hari Kiranya Ibadah tersebut dapat juga menjadi pengingat, penguat iman kami Yang kami aminkan Yang kami juga terus ingat untuk memuji dan menyembahmu dalam kehidupan kami Kami berdoa ya Tuhan Biarlah kiranya juga setiap anak-anak sekolah minggu Remaja, pemuda, kaum dewasa dan lansia di masa pandemi ini Dapat terus berada dalam tangan penyertaanmu Dalam perlindunganmu Tuhan, Engkau yang kiranya juga Menolong setiap umatmu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan Khususnya pada masa pandemi ini karena COVID Juga pergumulan kesehatan karena berbagai sakit yang lainnya Engkau ya Tuhan yang menopang dan menguatkan Kami berdoa juga ya Tuhan Untuk setiap tim-tim digital Di dalam pelayanan-pelayanan mereka di berbagai tempat Untuk menjalankan ibadah demi ibadah di masa pandemi Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap keluarga kami Baik yang bersama kami Maupun mereka yang terpisah oleh jarak dan tempat Kiranya kehidupan keluarga kami berada dalam pelindungan dan penyertaanmu Tuhan, Tuhan kami menyebut namamu dalam doa kami Dan biarlah kami menyebutnya dengan sungguh-sungguh Dengan percaya, dengan hati yang tulus Dan siap untuk berserah kepada kehendak rencanamu Tuhan, Tuhan tetaplah bersama dengan kami dalam kehidupan ini Mampukan kami melakukan kehendak Sang Bapak Di dalam hari-hari kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari Salam 3S Sehat, semangat, sukacita Tuhan memberkati Selamat malam Ibu Bapak Terima kasih Terima kasih